Hai, call friends. Untuk mengejarkan soka ini, pertama-tema kita perlu mencari gradient dari garis Y sama dengan 1 per 3X. Perhatikan kalau kita punya persamaan garis dengan bentuknya Y sama dengan MX plus C, maka gradientnya itu adalah M-nya. Jadi, garis Y sama dengan 1 per 3X, gradientnya adalah 1 per 3. Nah, dikatakan di sini harus tegak lurus. Berarti kita mencari gradient tegak lurusnya, yaitu min 1 per M. Jadi, M tegak lurusnya sama dengan min 1 per 1 per 3, yaitu min 3. Nah, kita akan mencari garis yang melalui titik B, yang mana gradient tegak lurusnya adalah min 3. Berarti kalau kita punya gradient dan 1 titik, kita gunakan rumus ini. Yang mana di sini X1 Y1-nya adalah min 1 dan min 4. berarti kita punya Y dikurang min 4. Jadi, Y tambah 4 sama dengan gradientnya, min 3 dikalikan X dikurang min 1, menjadi X ditambah 1. Maka kita punya Y tambah 4 sama dengan min 3X dikurang 3. Kita pindah ruaskan patah kanan. Maka Y sama dengan min 3X, min 3 dikurang 4, yaitu min 7. Maka ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.